Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Para pecinta burung perkutut lokal alam dimanapun kita semua berada Pada kesempatan kali ini kami membahas tentang 7 ciri burung perkutut lokal alam Yang sudah selaras dan sudah mapan dengan pemiliknya Cirinya seperti apa? Mari kita bahas secara bersama-sama Burung perkutut lokal alam yang sudah mulai mapan dan selaras adalah Sebuah impian dari pecinta burung perkutut lokal alam Mania Dimana pemandangan tersebut sangat diinginkan dan sangat ditunggu oleh para pecinta burung perkutut Untuk lokal alam semuanya Karena apa? Di saat posisi itu Posisi yang bagus dan ibaratnya senang kalau lihat posisi burung perkutut tersebut dalam kondisi mapan Ini dia Ketujuh ciri burung perkutut lokal alam yang sudah mapan Yang pertama burung perkutut tersebut sudah mulai tenang Saat berada di dekat kita Jadi posisi burung tersebut sudah mulai tenang Sudah mulai nyaman Sudah tidak ketakutan Sudah tidak liar lagi saat berada di dekat kita Posisinya kita bisa lihat sama-sama Jadi adanya kita di dekat burung tersebut Burung perkutut tersebut sudah nyaman Tidak merasa ketakutan dan tidak ngelabak Jadi dia sudah paham dan mengerti bahwa kita ini Bukanlah suatu ancaman buat dia dan bukanlah sesuatu yang membahayakan Dengan buat burung perkutut tersebut Jadi burung perkutut tersebut merasa tenang, nyaman dan sudah mengenali Kita sebagai pemilik dari burung perkutut tersebut Kita sudah terbiasa, nyaman dan burungnya santai Padahal dekat sekali Antara burung perkutut tersebut dengan kamera Ini burungnya santai Tidak terlalu dia ketakutan Ataupun ngelabak Serta liar Yang kedua Ciri yang burung perkutut yang sudah mapan Adalah salah satunya Dia sudah berani percaya diri membuka sayapnya Baik sayap kiri maupun sayap kanan Seperti yang kita lihat Kita lihat bersama di video kita ini Posisinya dia sudah percaya diri membuka sayapnya Saat dia sangkar Jadi dia sudah menikmati Dia sudah nyaman Dan merasa sangkar tersebut Dia cocok Jadi santai dia berani membuka sayapnya Baik kiri maupun kanan Itu tanda yang kedua Tanda yang ketiga Burung perkutut ini Dia Berani manggung Saat kita berangkat Atau pulang Kerja Atau kita masuk Keluar rumah Dia sudah berani manggung Berani menyambut kita Jadi saat kita membuka pintu rumah Kita mau keluar Mau kerja Atau kita mungkin ada keperluan Kita mau keluar rumah Dia sudah berani manggung Sudah berani bunyi Begitu pula Waktu kita Mungkin radius 10 meter Ataupun 15 meter Dari rumah kita Kita sudah mendengar Anggungan Atau suara Dari burung perkutut lokalalam Yang kita miliki Seakan-akan dia menyambut Kedatangan kita Wah itu tuan saya sudah pulang Itu tuan saya sudah datang Nah itu adalah salah satu Ciri dari burung perkutut lokalalam Yang sudah mapan Dengan kita Sebagai pemiliknya Itu tanda ketiga Jadi dia sudah mulai berani Mentalnya sudah mulai bagus Sudah mulai stabil Dengan dia Berani mengeluarkan suaranya Atau manggung Saat kita mau keluar Dan masuk Di rumah kita Itu tanda Yang ketiga Yang dimiliki Burung perkutut lokalam Yang sudah mapan Yang keempat Tanda yang dimiliki oleh Burung perkutut lokalam Jika sudah mapan Adalah Bulunya sudah mulai rapi Bulunya sudah mulai rapi Sudah tidak aca-acaan lagi Kita bisa lihat sama-sama Burung perkutut Yang sudah selara Sudah mapan Ini salah satunya itu Pemandangan yang bisa kita lihat Bulunya sudah rapi Sudah bagus Sudah enak dilihat Tampilannya sudah mulai Oke Sudah mulai Bagus lah Itu Ciri yang keempat Yang dimiliki Burung perkutut lokalam Jika sudah Selaras Dengan pemiliknya Ciri yang kelima Biasanya Sudah munculnya Ada munculnya Katuranggan-katuranggan Tertentu Contohnya ini Burung perkutut ini Sudah mulai muncul Katuranggan-katuranggan Tertentu Yang dimiliki Oleh burung perkutut Tersebut Yang mereka bawa Dari alam liar sana Contohnya Ini burung perkutut ini Ada bulu putih Di bagian kepalanya Ya Ini Satriopinayungan Jadi Mereka sudah berani Percaya diri Mengeluarkan Apa yang dia miliki Yang mereka bawa Dari alam liar sana Ya Itu salah satunya Munculnya Katuranggan-katuranggan Dari burung perkutut tersebut Yang mereka bawa Dari Alam liar sana Karena Kayak munculnya Bulu putih Di bagian kepala itu Ya Butuh benar-benar Burung perkutut itu Sudah selaras Sudah nyaman Sudah mapan Kalau kita Beli di Ongyokan Jarang kita lihat Ketemu seperti itu Karena ini dari segi Katuranggan dari segi sifat Dia akan memunculkan Apa yang dia miliki Apa yang dia punyai Dari alam Liar sana Alam bebas sana Itu apabila Dia sudah merasa Nyaman Merasa tenang Merasa Klop Merasa Pas Kalau posisinya Dia sudah demikian Santai Sudah nyaman Kita bisa lihat Itu ada Bulu putih Di bagian kepalanya Ini adalah Salah satu Dari ciri Burung perkutut Lokal alam Yang sudah Mapan Jadi dia sudah Pasarannya sudah pulih Mentalnya Sudah percaya diri Itu Tanda Yang kelima Munculnya Katuranggan Burung perkutut Yang dia miliki Dari Alam liar sana Yang berikutnya Yang berikutnya Tanda Yang Keenam Burung perkutut Tersebut Biasanya Dia Manggungnya Durasinya Sudah mulai Panjang Dia sudah Mulai Durasi Anggungannya Itu Bisa sudah Berbunyi Ya Kurang lebih Satu jam Ataupun 45 menit Perkiraan Yang burung perkutut Yang sudah mulai Apa namanya Mapan Itu Anggungannya Kurang lebih Dia bisa Manggung Bertahan Anggungannya Saat dia bunyi Kurang lebih 45 menit Sampai Satu jam Itu Benar-benar Mentalnya Sudah Benar-benar Pulih Sudah Benar-benar Kembali Dimana Burung perkutut Tersebut kan Mentalnya Waktu Ditangkap Dia Mulai Don Dikumpulkan Di Pengepul Burung perkut Lokal alam Dia tambah Don lagi Pas itu Ditaruh Di tempat Ombyokan Yang Kayak gitu Makanya Mentarnya Turun Proses Pemulihan Tersebut Atau Cukup Kita rawat Dengan Baik Pelan-pelan Dengan kita Sabar Lambat Laun Burung perkutut Tersebut Memiliki Keberanian Yang muncul Mentalnya Kembali Dan mulai Manggung Atau Ngacor Lagi Seperti Semula Waktu Di Alam Liar Itu Adalah Ciri Keenam Dia Durasi Anggungannya Sudah Mulai Panjang Atau Sudah Mulai Maksimal Itu Ciri Yang Keenam Ciri Yang Ketujuh Burung Perkutut Tersebut Mempunyai Sesuatu Hal Yang Tidak Dimiliki Oleh Burung Lainnya Jadi Burung Perkutut Dia Manggung Di saat Saat Tertentu Jadi Suara Anggungan Dari burung Perkutut Menandakan Suatu Isarat Atau Tanda Tertentu Yang Dapat Menjadi Suatu Tanda Yang Yang Bisa Diingat Oleh Pemilik Contohnya Burung Perkutut Melihat Adanya Ancaman Atau Kebahaya Pemilik